Setelah berhasil mendapat informasi dari pelaku SK, pihak kepolisian langsung bergerak cepat menuju Kabupaten Merangin yang menjadi tempat pelarian dua pelaku lainnya. Kepolisian yang terlebih dahulu mendapatkan alamat persembunyian pelaku langsung mendatang ke rumah pelaku namun ditemukan kosong. Saat respim Polresebo langsung menelusuri jalan di rumah pelaku di desa Tanjung Rejo, kecamatan Margotabir, Kabupaten Merangin, saat penelusuran petugas melihat kedua pelaku yang sedang berdiri di persepunan kelapa sawit milik keluarga. Polisi yang melihat pelaku langsung menyujar dan menangkap pelaku namun sempat terjadi adil berbakat. Tawur akhirnya kedua pelaku bernasih dilumpukan dengan timbang panas. Kedua pelaku yakni Yudi, 28 tahun warga kecamatan Rimbo Ulu dan Budi Santoso, 30 tahun warga kecamatan Kabir Ilir, Kabupaten Merangin. Kasat respim Polresebo AKP Maruli Mutanggalung menyatakan bahwa memang kedua pelaku dibilang pemain lama. Mereka terpaksa dilumpukan karena saat petugas meminta menyerahkan diri malah menembak petugas. Saat ini kedua pelaku ditahan di Polresebo untuk pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatannya, para pelaku akan dijerat pasal 365 KUHP dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Tadi terjadi juga bagu tempat pada saat kita lakukan perangkapan di jalan raya. Kalau itu tersangka yang ini tidak ada kaitan. Ini masalah yang di jalan 15, di satu, di desa, desa British, di penjara. Di sini pasalnya penjara dengan kerasa dengan ancaman di atas 15 tahun.